Ya Ayyatuhan Nafsul Mutma'innah Irja'i ila rabbiki radiyatammardiyah Fadukuli fi ibadi, wadukuli jannati Ya Ayyatuhan Nafsul Mutma'innah Wahai jiwa yang tentram Jiwa yang beriman Jiwa yang menghambakan diri kepada Allah Irja'i ila rabbiki Kembalilah kepada Tuhanmu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Radiyatammardiyah Ridho dan tiridhoi Oleh Allah Fadukuli fi ibadi, wadukuli jannati Maka masuklah kalian di dalam Golongan hamba-hambaku Tentu saja hamba-hamba Allah yang diakoni Wadukuli jannati Dan melusuklah ke dalam surga ku Hanya saja yang dimaksudkan Dengan ibadah atau menghambakan diri kepada Allah itu Itu ada dua Ada yang ibadah mahdoh Ada yang ibadah ghoiru mahdoh Ibadah mahdoh itu adalah Ibadah khusus Ibadah murni Untuk menyembah kepada Allah Ibadah yang murni ini Harus ada tuntunan Dari Allah Dan dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi misalnya sholat Zakat Puasa Haji Umroh Itu tidak boleh ngawur Tidak boleh ngarang sendiri Harus ada tuntunannya Dan tentu saja Betul-betul harus niat Lillahi ta'ala Jadi kita tidak menyembah kepada yang lain Hanya menyembah kepada Allah Kemudian yang kedua Ibadah ghoiru mahdoh Yaitu Semua kehidupan kita Yang baik Yang halal Bahkan yang wajib Yang tentu saja Kita Hubungkan Niat kita Semuanya mencari rida Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Secara garis besar Bahwa hidup Agar sesuai dengan Apa yang dikehendaki oleh Allah Yaitu Berhablum minallah Dan berhablum minannas Berhubungan yang baik kepada Allah Disamping bertauhid dan beribadah Seperti tadi mahdoh Bahkan juga Seperti dikir dan sebagainya Tapi harus baik Terhadap Sesama manusia terutama Hablum minallah Wa hablum minannas Nah Siapapun Namanya manusia Terus sama Terhadap sesama mu'min Bahkan terhadap orang yang Bukan mu'min pun Kita tetap Berusaha Untuk Berbuat baik Tapi yang paling utama Hablum minannas kita itu adalah Berbakti Atau berbuat baik Kepada Kedua orang tua Jadi Hablum minannas Yang paling utama Adalah Berbakti Kepada Allah Dan berbakti Kepada Ibu kita Berbakti Kepada Orang tua kita Baik Bapak Ataupun Ibu kita Tapi kita juga Tidak melupakan Tetap Berbuat baik Kepada Sesama manusia Terutama Bahkan Dengan lingkungan pun Kita harus berbuat baik Kalau kita sudah berbuat baik Kepada Kedua orang tua Dan kepada lingkungan kita Dan kepada Semua manusia Ya tentu saja Ini hal-hal yang memang Diperintah oleh Allah Diniatkan Dengan Lillahi Ta'ala Itu sudah merupakan Ibadah Walaupun Hubungan Kemanusiaan ini Ibadahnya Bukan Ibadah Mahdoh Bukan Ibadah Apa tadi Murni Tapi Ibadah Wairu Mahdoh Ibadah yang Tidak murni Yang penting Baik Yang penting Halal Yang penting Benar Hatinya Ya Betul-betul Bukan karena Apa-apa Tetapi Karena Allah Karena untuk Mencari Ridho Allah Termasuk Bekerja Itu ya Nah Khusus Untuk Ini Apa Berbuat baik Kepada Sesam Kepada Ibu Bapak Atau kepada Orang tua Coba dibaca lagi Surat Ini tadi Surat Al-Isra' Ayat 23 Dan 24 Waqadah Rabbuka Alla Ta'budu Illa Iyahu Abilwalidaini Ihsana Waqadah Rabbuka Alla Ta'budu Illa Iyya Iyya Huwabilwalidaini Ihsana Imba Yabluhunna Aindakal Kibar Ahaduhuma Awkilah Huma Awkilah Huma Falatakullahumma Uff Falatakullahumma Uffin Walatakullahumma Walatakullahumma Waqullahumma Qawlan Karima Iyya Waqadah Rabbuka Alla Ta'budu Illa Iyya Dan Tuhanmu Tuhanmu Ini Kusti Allah Telah Memerintahkan Agar Kamu Jangan Menyembah Agar Kamu Jangan Beribadah Selain Dia Waqadahumma Wabilwalidaini Ihsana Dan Hendaklah Birul Walidaini Atau Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Perkataan Uff Kalau Bahasa Kita Barangkali Jangan Membentak Kedua Orang tua Atau Salah Satunya Walaupun Mereka Sudah Sepuh Dengan Ucapan Ah Atau Cih Atau Kalau Bahasa Waru Wok Itu Barangkali Begitu Warah Waru Wala Tan Haruhuma Wakullahuma Qawlan Gerima Dan Janganlah Engkau Membentak Keduanya Dan Ucapkanlah Kepada Keduanya Perkataan Yang Baik Jadi kita wajib Birul walida ini Berbuat baik kepada kedua orang tua itu Bukan hanya ketika Kita masih anak-anak Sampai mereka Sudah sepuh pun Walaupun mereka sudah nganggur Sudah sakit-sakitan Terutama itu saja Ucapan kita terhadap mereka Harus ucapan yang baik Jangan sampai kita Katakan apalagi memisui Mengumpat Mengatakan uff Uff ini kan kalau bahasa Indonesianya kan enak uff Tapi oleh Allah dilarang Apalagi dengan ucapan Yang lebih kasar daripada Uff itu Memang Orang itu ketika Masih anak-anak Karena memang hidupnya Katakanlah Di antara dua tanda kutip Masih tergantung dengan orang tua Dikasih makan Dibelikan Baju Ditempatkan Apa Tempat yang Yang baik Yang enak Kalau sakit Diobatkan Sekolah Disekolahkan Mondok Dimondokkan Demikian juga Sampai Besar Ganti Anaknya lah Yang Apa Bisa Mendapatkan Apa Nafkah yang Banyak mungkin Jadi pegawai Mungkin jadi pejabat Atau mungkin jadi orang kaya Dan lain-lain Sementara Orang tuanya Orang tuanya Ayah Dan ibunya Itu biasanya sudah Sepuh ya Sudah di atas 60 tahun Sudah di atas 70 tahun Bahkan ada di antara mereka Yang sakit-sakitan Ada yang Sudah tidak punya Pekerjaan lagi Karena memang Sepuhnya Sampai Dalam keadaan Seperti itu pun Anak Itu wajib Untuk Tetap Berbuat baik Di antaranya Jangan sampai Menyakiti hati Orang tua Apakah dengan Ucapan Apakah dengan Perbuatan Dan lain sebagainya Diteruskan Ayat 24 Dulu dibaca Nah ini Dan rendahkanlah dirimu Terhadap Keduanya Dengan penuh Kasih Sayang Dan ucapkanlah Doa Rob Birham Humah Wahai Tuhanku Sayangilah Keduanya Kama Rob Bayani Sohiro Sebagaimana Mereka berdua Telah Mendidik Aku Pada Waktu Kecil Sebagaimana Mereka Telah Menyayangiku Pada Waktu Kecil Itu Biasanya Kalau Sekarang Menjadi Doa Rob Bili Wali Wali Daya Warham Humah Kama Rob Bayani Sohiro Atau Allah Maghfirli Wali Wali Daya Warham Huma Kama Rob Bayani Sohiro Kalau Di Wiritan Itu Habis Sholat Astagfirullahal Azim Li Wali Wali Daya Biasanya Kita Teruskan Wali Ashab Hukuk Wajib Alaya Wali Jamil Muslimina Wal Muslimat Wal Mu'minina Wal Mu'minat Al Ahya Imin Hum Wal Amwat Atau Dengan Ucapan Doa Rabbana Filih Wali Walid Daya Walil Mu'minina Yawma Yakum Al Hisab Atau Seperti Doanya Itu Nabi Lut Rabbin Rabbin Filih Wali Walid Daya Waliman Dakhola Baytia Mu'minan Walil Mu'minina Wal Mu'minat Itu Kalau Bisa Itu Dari Al Quran Itu Bagus Sekali Tapi Kalau Kita Tidak Bisa Bahasa Al Quran Ya Bisanya Ya Allah Mungkin Jenengan Paring Pangapura Dumateng Kulo Lan Pangapura Dumateng Bapak Ibu Kulo Lan Nyuan Gusti Subates Jenengan Paringi Rahmat Jenengan Berikan Kasih Sayang Katus Bapak Ibu Kulo Bian Didik Lan Memberikan Kasih Sayang Terhadap Kulo Itu Ya Walaupun Kita Singkat Ya Allah Mugi Mugi Ibu Kulo Bapak Kulun Jangan Sepura Kusti Seperti Itu Allah Sudah Ini Sudah Apa Namanya Sudah Mengampuni Sudah Mengampuni Artinya Apa Hubungan Antara Kita Dengan Sesama Manusia Terhadap Yang lain Yang lain Lain Pun Kita Harus Baik Tapi Terutama Terhadap Kedua Orang tua Kita Karena Kalau Kita Ternyata Apa Kita Katakan Kalau Bahasa Jawanya Itu Wani Durhaka Durhaka Kepada Mereka Apakah Salah Satunya Itu Dosanya Besar Sekali Dosanya Besar Sekali Bisa Bisa Yang Mustinya Pantas Masuk Surga Karena Ibadahnya Banyak Amalnya Banyak Tapi Ada Kendala Yaitu Tidak Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Malah Justru Durhaka Orang Tua Menjadi Tidak Relah Itu Disamping Siksanya Di akhirat Berat Itu Masih Di dunia Saja Sudah Mendapatkan Siksaan Coba Kita Mojo Salawat Yang Pakai Ini Apa Namanya Bagaimana Keberatnya Seorang Ibu Silahkan Salawat Yang Pertama Ini Salapan Yang Pertama Allah Masalah Muhammad Allah Masalah Sayyidina Muhammad Wa Al-Ali Sayyidina Muhammad Salatul Salatul Himah Lahat Kawakib Al-Ahmad Khairi Mar Rakiban Najai Salatul Allah Himah Lahat Kawakib Al-Ahmad Khairi Rokiban Najai Tempoh Kami Lahir Ibu Yang Tersiksa Ayah Bingung Tak Karuan Mana Tujuannya Tempoh Kami Lahir Ibu Yang Terseksa Ayah Bingung Tak Karuan Mana Tujuannya Oh Oh Ibuku Alangkah Sakitnya Aku Tidak Mungkin Dapat Membalasnya Salatul Ibu Alangkah Sakitnya Aku Tidak Mungkin Dapat Membalasnya Salatul Salatul Himah Lahat Kawakib Al-Ahmad Khairi Mar Rakiban Najai Al-Ahmad Khairi Mar Rakiban Najai Memang Ada Sohabat Yang Bertanya Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasulullah Kalau Saya Ini Mestinya Harus Terhadap Siapa Harus Berbuat Yang Sebaik Baiknya Harus Berbakti Ditanya Demikian Kanjeng Nabi Menjawab Kepada Ibumu Sahabat Ini Kemudian Tanya Lagi Setelah Ibu Itu Siapa Ya Rasulullah Setelah Ibu Ya Ibu Ibumu Setelah Itu Ibumu Kemudian Itu Kan Yang Nomor Tempat Siapa Ayahmu Nah Itu Ayahmu Jadi Rupanya Memang Terhadap Ibu Ini Harus Lebih Walaupun Kita Wajib Tetap Kepada Orang Tua Yang Bernama Bernama Bapak Atau Ayah Itu Tetap Kita Harus Sayang Kita Harus Berbakti Kita Harus Nurut Kita Harus Menghormat Terhadap Orang Tua Bapak Tapi Oleh Rasulullah Ternyata Memang Ibu Yang Paling Diutamakan Coba Dibaca Surat Luqman Ayat 12 13 14 Mungkin Silahkan Surat Luqman Silahkan A'udhu Billahi Minash Syaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Al-Bak Lequad Atayina Luqman Al-Hikmata Anish Kur Lillah Wa May Yashkur Fa In Nama Yashkur Linaf Sih Wa Man Kafar Fa In Allaha Wani Un Hamid Wa Idh Kala Wa Idh Kala Luqman Liben Hi Wah Langsung Ayat 14 Wah 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 Soy Nal Insan Nabi Walid Dai Hamalat Hu Ummuhu Wah Nan Ala Wah Nil Wafi Solu Wah Nan Ala Wah Nil Wafi Solu Fih Amain Anish Kurli Wafi Solu Fih Amain Anish Kurli Wali Walidai Ilay Al Masyir Bismillahir Rahmanir Rahim Wawassain Al Insan Nabi Walidai Dan kami Perintahkan Kepada Manusia Agar Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tuanya Hamalat Hu Ummuhu Wah Nan Ala Wah Nin Wafi Soluhu Fi Amaini Anish Kurli Wali Walidai Walidai Ilay Al Mosir Ibunya Telah Mengandungnya Dalam Keadaan Lemah Yang Bertambah Tambah Dan Menyapihnya Dalam Usia Dua Tahun Bersyukur Bersyukurlah Kepadaku Dan Kepada Kedua Orang Tuamu Hanya Kepada Aku Kembalimu Jadi Bersyukur Kepada Sesama Manusia Itu Yang Memang Wajiban Dengan Cara Ya Dirul Walidai Ini Tadi Itu Dengan Cara Nurut Menghormat Dan Membantu Orang Tua Betul Betul Jangan Sampai Orang Tua Disakiti Hatinya Jangan Sampai Kita Menjadi Anak Durhaka Ya Kadangkan Orang Sudah Kita Yang Sudah Jadi Orang Yang Pejabat Jadi Orang Kaya Orang Tuanya Ya Tidak Dikasih Apa-apa Tapi Justru Malah Dihinakan Ya Ini Pokoknya Kita Sampai Orang Tua Mati Kita Wajib Untuk Senantiasa Apa Berbuat Baik Senantiasa Birul Walidai Ini Solawatnya Coba Doh Doh Sang Sasi Doh Sang Sasi Aku Diemban Teneng Ibuku Teneng Ibuku Eng Madaharan Nal Naliko Naliko Iku Naliko Ibuku Nompok Kamelaratan Kamelaratan Kang Tumpo 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 Hinggu Ibu Sah Hinggu Ibu Nupun Pitu Lung Marang Pengeran Marang Pengeran Kang Moh Aku Ya Rasulullah Ya Rasulullah Salamun Alaik Ya Rafi' Asha Ya Rafi' Asha Li Wadda Raji Ya Rasulullah Ya Rasulullah Salamun Alaik Ya Rafi' Asha Ya Rafi' Asha Li Wadda Raji Allah Muhammad InsyaAllah Di jaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Assalam Itu Ada Seorang Sohabat Namanya Al-Qumah Al-Qumah Orangnya Baik Solatnya Juga Dilaksanakan Puasanya Juga Dan Lain-lain Si Sohabat Al-Qumah Ini Suatu Ketika Sakit Keras Dalam Keadaan Sakaradul Maut Tidak Bisa Mengucapkan La Ilaha Ilallah Tidak Tidak Hidup Dan Tidak Mati Berat Sekali Itu Lama Tidak Hanya Satu hari Setengah hari Tapi Berhari-hari Dan Kelihatan Kalau orang Dalam Keadaan Sakaratul Maut Dalam Keadaan Tersiksa Karena Memang Orang Yang Sedang Sakaratul Maut Itu Sakitnya Luar biasa Sebagaimana Seseorang Di Pedang 100 Pedang Kanjeng Nabi Mengatakan Begitu Nabi Idris Alayhi Salam Yang Dulu Dicabut Nyawanya Itu Ditanya Oleh Malaikat Yang Nyabut Itu Malaikat Israel Bagaimana Rasanya Dicabut Nyawa Ini Seperti Binatang Yang Dikuliti Hidup Hidup Jadi Memang Berat Itu Banyak Saja Bagi Orang Yang Beriman Insya Allah Itu Nyabut Nyamala Ekat Nyawa Itu Seperti Mencabut Rambut Dari Apa Itu Dari Ini Apa Mencabut Mencabut Nyam Rambut Dari Itu Untuk Bikin Jenang Itu Apa Itu Mokoknya Halus Halus Itu Ya Karena Memang Kanjing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallam Apa Ketika Beliau Dicabut Nyawa Itu Mohon Agar Umat Nya Umat Islam Umat Yang Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Dicabutnya Dalam Keadaan Apa Yang Halus Yang Tidak Menyakitkan Karena Sakitnya Sedemikian Rupa Nah Si Al-Qamah Ini Orang Beriman Orang Baik Ibadahnya Bagus Tapi Dalam Keadaan Sakarotil Mahut Dia Kelihatan Sangat Sangat Tersiksa Sekali Berhari Hari Sehingga Beberapa Sohabat Datang Atau Soan Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Ya Rasulullah Al-Qamah Sekarang Dalam Keadaan Sakarotil Maud Dan Dia Tersiksa Itu Dituntuni La Ilaha Ilallah Tidak Bisa Kenapa Kok Dituntuni Karena Kanjeng Nabi Sallallahu Sallam Memang Beliau Da'awo Lak'inu Mautakum Bila Ilaha Illallah Talqinilah Atau Tuntunilah Atau Wuru Onoh Orang-orang Yang mati Yang akan Mati Diantaramu Dengan La Ilaha Illallah Atau Para Ulama Kalau Memang Khawatir Nanti Tidak Bisa La Ilaha Illallah Tapi La Ilaha Mestinya Kan La Ilaha Illallah Itu Biasanya Dituntuninya Dengan Allah 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 Memang Sekali La Ilaha Illallah Itu Susah Ya Rasulullah Tidak Bisa Itu Lama Sekali Alay Rasulullah Sallallahu Sallam Ditanya Dia Masih Punya Orang Tuan Bapak Sudah Meninggal Tinggal Ibunya Ya Rasulullah Nah Kenapa Dengan Ibunya Ibunya Itu Diusir Disuri Pindah Dari rumah Karena Memang Rupanya Ada Masalah Dengan Istrinya Dengan Dia Akhirnya Ibunya Di tempat Lain Nah Ini Coba Kalian Panggil Ibunya Supaya Datang Kesini Untuk Memberikan Maaf Atau Mengampuni Kesalahan Yang Telah Diperbuat Oleh Alkoma Dipanggil Ibunya Oleh Sayyidina Ali Dan Sohabat Bilal Bin Robah Ibu Tidak Mau Tidak Mau Saya Masih Sakit Hati Saya Padahal Bukasian Anak Sama Tidak 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 Akhirnya Rasulullah Kemudian Disuruh Memanggil Untuk Datang Ke Rasulullah Nah Karena Yang Memanggil Adalah Rasulullah Langsung Si Ibu Mendatang Bu Ini Alkoma Ini Anak Sampaian Kasian Bu Rupanya Punya Salat Iya Bu Coba Dimaafkan Diampunilah Diridai Kasian Dia Tidak Mau Ya Rasulullah Hati Masih Sakit Al Rasulullah Kemudian Para Sahabat Diperintahkan Untuk Mencari Kayu Bakar Sebanyak Banyaknya Ditumpuk Jadi Ditumpuk Sebelah Timurnya Kalau Sekarang Makam Rasulullah Itu Di Sebelah Timurnya Rumah Rasulullah Ditumpuk Begitu Si Ibu Ini Kemudian Melihat Kenapa Ada Kayu Bakar Banyak Sekali Untuk Apa Itu Ya Rasulullah Kok Banyak Sekali Dikumpulkan Kata Rasulullah Ini Untuk Membakar Anak Sampaian Daripada Nanti Karena Dia Durhaka Pada Orang Tuanya Tidak Relah Daripada Nanti Dia Masuk Neraka Lebih Baik Saya Bakar Sekarang Saja Biar Dosanya Hilang Ternyata Ternyata Si Ibu Ini Masih Punya Hati Ya Akhirnya Rupanya Tegolarah Negak Tegopati Nih Gitu 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 Seperti Itu Akhirnya Si Ibu Mengatakan Disaksikan Rasulullah Ya Tentu Saja Disaksikan Allah Disaksikan Para Sobat Yang Ada Beliau Ini Kemudian Mengampuni Memaafkan Meridui Anaknya Yang Dulu Pernah Menyakiti Hatinya Betul Akhirnya Kanjeng Nabi Menyuruh Para Sohabat Sohabat Ali Dan Sohabat Bilal Tadi Itu Untuk Datang Coba Ditengok Sana Gimana Sekarang Ternyata Ketika Sampai Di Pintunya Alkoma Sudah Syahadat Ternyata Asyadu Allah Ilaha Illallah Asyadu Anna Muhammadan Rasulullah Kak Lama Kemudian Dipanggil Oleh Allah Dalam Keadaan Masuk Mangkana Akhiru Kalamihi La Ilaha Illallah Takhal Jannah Barang Siapa Yang Akhir Ucapannya Dengan La Ilaha Illallah Masuk Surga Hanya Husnul Khotimah Alhamdulillah Jadi Seperti Itu Jadi Di Dunia Itu Sudah Tersiksa Kalau Orang Turhaka Kepada Kedua Orang Tua Terutama Kepada Ibunya Naudzubillah Min Dalik Ya Coba Dibaca Lanjutannya Surat Apa Tadi Surat Lukman Ayat 20 Berapa Tadi Eh Bukan Ayat Ini Alat 15 Ya Ayat 15 A'udzubillahimina Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa In Jahadaka Ala Antush Rikab Bima Laysal Lekab Hi Malaysal Lekab Hi Ilmu Fala Tutih Huma Was Wah Hi Buh Huma Fala Tutih Huma Was Wah Hi Buh Huma Fid Dunya Ma'rufa Fid Dunya Ma'rufa Watt Bi' Sabi Laman Anaba Ilay Thum Ma Ilay Ya Maruj A'ukum Fa Unab B'U Kum Bima Kunt Tum Ta'am Alun Wa In Jahadaka Ala Antush Rikab Bima Laysal Laka Bih Ilmu Fala Tutih Huma Dan Jika Keduanya Keduanya Ini Kedua Orang Tua Memaksamu Untuk Menyekutukanku Kata Allah Dengan Sesuatu Yang Engkau Tidak Mempunyai Ilmu Tentang Itu Maka Janganlah Engkau Mentaati Keduanya Wasohibuhumma Fiddunya Ma'rufa Dan Pergaulilah Keduanya Di Dunia Dengan Baik Dan Ikutilah Jalan Orang Yang Kembali Kepadaku Kemudian Hanya Kepadaku Kepada Allah Tempat Kembalimu Maka Maka Aku Beritahukan Kepadamu Apa Yang Telah Kamu Kerjakan Ada Seorang Sohabat Ada Seorang Sohabat Namanya Mus'ab Bin Umair Rodiyallahu Anu Sohabat Mus'ab Bin Umair Ini Punya Orang tua Yang Kaya Terutama Ibunya Itu Sangat Juga Menyayangi Kepada Mus'ab Bin Umair Jadi Apa Saja Itu Diberikan Bahkan Gadis-gadis Di Mekah Pada saat Itu Semuanya Ingin Mendapatkan Atau Dikawini Oleh Mus'ab Bin Umair Karena Disamping Anaknya Orang kaya Dia ganteng Sekali Kalau Jalan itu Dari jauh Orang sudah Mendapatkan Semerbak Parfum Yang memang Dibandani Sama Ibunya Suatu Ketika Mus'ab Bin Umair Ini Yang tadinya Seperti Bapak Ibunya Seperti Orang Orang Kafir Yang lain Kafir Kemudian Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Beberapa Sohabat Bertempat Di tempat Yang terpencil Yaitu Di rumah Arkom Bin Abil Arkom Sembunyi Sembunyi Mus'ab Ini Masuk Islam Tiap Saat Juga Datang Tapi Dengan Cara Seakan-Akan Dia masih Kafir Lama-lama Ternyata Ketahuan Oleh Ibunya Karena Ada Orang-orang Tertentu Yang Menunjukkan Bahwa Sekarang Mus'ab Melok Muhammad Dia sudah Islam Sudah Syahatat Terus Akhirnya Oleh Ibunya Tentu Saja Perantaraan Ininya Begundal Begundalnya Itu Si Mus'ab Ditangkap Kemudian Di Penjara Di rumah Di Penjara Di rumah Sudah Tidak Dibagi Diberikan Fasilitas Apa-apa Sudah Kalau Kamu Masih Islam Kamu Di Hukum Seperti Ini Tidak Dapat Fasilitas Seperti Kemarin Kemarin Ternyata Mus'ab Tenang Saja Masih Tetap Saja Suatu Ketika Ternyata Bisa Keluar Tidak Tau Bagaimana Caranya Dia Merasa Ibunya Ini Kemudian Begitu Keluar Ternyata Ibunya Ini Ngambek Tidak Makan Tidak Minum Kalau Kamu Tidak Kembali Kepada Agama Lama Mus'ab Aku Tidak Makan Dan Tidak Minum Selamanya Nanti Karena Kalau Aku Karena Tidak Makan Tidak Minum Disebabkan Kamu Tetap Jadi Orang Islam Dan Mati Maka Semua Masyarakat Mekah Akan Mengutuk Kamu Aku Juga Akan Mengutuk Kamu Akhirnya Si Sohabat Mus'ab Bin Umar Ini Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Ya Rasulullah Kata Ibu Saya Itu Kalau Saya Tidak Nurud Kalau Saya Tidak Kembali Kafir Nanti Semua Orang Mekah Sini Kalau Ibu Saya Sampai Mati Karena Dia Mokok Makan Mokok Minum Sudah Tiga Hari Sekarang Tidak Makan Bagaimana Ya Rasulullah Kalau Saya Nurud Berarti Saya Nurud Orang Tua Karena Mus'ab Sudah Tahu Bahwa Orang Itu Harus Nurud Harus Tunduk Harus Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Bagaimana Ya Rasulullah Ternyata Turun Ayat Ini Tadi Coba Dilihat Coba Dibaca Lagi Coba Dibaca Wa In Jahadaka Dibaca Ala Antush Rinkab Bima Laysal Laka Bih Ilm Fala Tuti'ah Huma Fala Tuti'ah Huma Wasohib Huma Fid Dunya Ma'ruf Wattabi' Sabi' Laman Anaba Ilay Thum Thumma Ilay Murja'ukum Fa Unabbi'ukum Bima Kuntum Ta'amalun Ya Jadi Turun Ayat Ini Wa In Jahadaka Ala Antushrikabi Malay Salakabihi Ilmun Falatuti'ah Huma Dan jika Keduanya Memaksamu Untuk Menyekutukan Aku Dengan sesuatu Yang engkau Tidak mempunyai Ilmu Tentang itu Maka Janganlah Engkau Mentaati Keduanya Wasohib Huma Fid Dunya Ma'ruf Dan seterusnya Dan Pergaulilah Keduanya Di dunia Dengan baik Akhirnya Mus'ab bin Umar Ini Kemudian Garami Garami Sudah Tetap Saja Jadi Orang Islam Dan Ternyata Ibunya Kemudian Tidak Kuat Dia Akhirnya Buko Tidak Kuat Tiga Hari Tidak Kuat Tidak Makan Tidak Minum Ya Mungkin Karena Orang Kaya Biasa Makan Makan Tapi Mus'ab Kemudian Tidak Lama Kemudian Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Diperintahkan Untuk Mengawali Hijroh Yang beliau Nanti Suatu saat Juga akan Hijroh Kemudian Jadi Walaupun Dengan Pakaian Yang Seadanya Karena Memang Sudah Diini Oleh Orang Tuanya Tidak 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 Bawa Bekal Macem Macem Tapi Mus'ab Bin Umar Ini Datang Kemudian Sebelum Hijroh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Para Sohabat Ternyata Mus'ab Bin Umar Ini Kemudian Itu Sambil Memang Sambil Berdakwah Sehingga Ada 12 Sohabat Yang Beat Datang Kemekah Kepada Rasulullah Dipimpin oleh Mus'ab Bin Umair Jadi Beatnya Para Sohabat Yang Baru Masuk Islam Dari Madinah Itu Yaitu Di tempat Sekarang Yaitu Di Daerah Minah Di Dana Ada Masjid Beat Sampai Sekarang Masih Ada Itu Wonon Saya Pernah Dapat Cerita Dari Orang Orang Sana Jadi Semua Daerah Minah Itu Kan Dihancurkan Dipom Untuk Dirapikan Tapi Ternyata Masjid Ini Tidak Mempan Jadi Sampai Sekarang Masih Ada Terus Setelah Beat Kepada Rasulullah 12 Itu Pulang Kemadinah Beserta Mus'ab Bin Umair Lagi Itu Kemudian Ada Kalau tadinya 12 Sekarang 70 Orang Dari Madinah Yang Masuk Islam Bersama Siapa Mus'ab Tadi itu Beat Lagi Ketempat Yang Tadi itu Ada Laki Ada Perempuan Jadi Sebelum Hijrah Dalam Arti Yang Dilakoni Oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Sudah Dirintis Di Antara Perintis Utamanya Adalah Mus'ab Bin Umair Yang Memang Dihinakan Oleh Keluarganya Konon Ibunya Yang tadinya Kafir Kemudian Syahadat Wallahu Alam Bis Soab Itu Ya Jadi Memang Makanya Kemudian Ada Pedoman Tidak Boleh taat Kepada Makhluk Atau Kepada Seseorang Di dalam Masalah Maksiat Kepada Allah Di ayatnya Tadi itu Jadi Walaupun Orang itu Wajib Berbuat Baik Secara Utuh Kepada Orang Tuanya Kepada Ayah Dan Ibunya Tapi Kalau Yang Ditaati Itu Ternyata Ngajak Mushrik Atau Paling Tidak Ngajak Berbuat Maksiat Itu Haram Untuk Mengikutinya Wajib Tidak Mau Tidak Mau Tapi Tetap Bergaul Itu Sama Dengan Ayat Ini Dan Seterusnya Ini Rata Plank Dikit Ini Ya Ayuhal Lathina Amanu Ati Allah Wa Ati Rasul Wahai Orang Yang Beriman Taatlah Kepada Allah Dan Taatlah Kepada Rasul Jadi Secara Utuh Tanpa Reserfe Kita Sebenarnya Wajib Taat Kepada Allah Dan Kepada Rasul Dan Wa Ulil Amri Mingkum Dan Kepada Orang Yang Menguasai Kamu Jadi Kalau Di Rumah Tangga Mungkin Ayah Dan Ibu Kalau Di Indonesia Ini Pemerintah Yang Melaksanakan Undang Undang Makanya Disini Wa Ati Allah Wa Rasul Taatlah Kepada Allah Dan Taatlah Kepada Rasul Wa Ulil Amri Mingkum Tidak Disebutkan Wa Ati Ulil Amri Tidak Ada Hanya Wa Ulil Amri Mingkum Soalnya Kenapa Walaupun Kita Punya Kewajiban Untuk Mentaati Katakan Kalau Di Indonesia Ini Mentaati Hukum Undang Undang Yang Ada Di Kita Atau Pejabat Yang Melaksanakan Undang Undang Tapi Kalau Ternyata Ada Yang Mengajak Bermaksiat Atau Mengajak Jadi Mushrik Itu Wajib Kita Tidak Boleh Mengikuti La Tidak Ada Ketaatan Terhadap Makhluk Di Dalam Masalah Maksiat Kepada Allah Demikian Juga Mus'ab Tadi Itu Walaupun Dia Merasa Yakin Wajib Berbakti Kepada Orang Tua Walaupun Orang Tua Kafir Tapi Ketika Diwajibkan Oleh Orang Tua Untuk Kembali Ke Kafir Kembali Mushrik Maka Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Boleh Untuk Mentaab Tapi Di Dalam Masalah Keduniaan Tetap Wajib Bergaul Dengan Baik Ya Moga Moga Manfaat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Wasallim Wabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Barakallahu Lana Fil Quran Al-Azim Wa Nafa'ana Min Al-Ayati Al-Azim Allahumma Jalil Al-Qur'ana Lana Fid Dunya Karina Al-Qabri Munisa Al-Qiyamati Shafi'ah Al-Nari Sitru Hijabah Al-Sulat Nura Al-Fil Jannati Rafiqah Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh